Intro Dan pemirsa kita ada di segmen CreateUp dan kali ini kita akan membahas tema menarik yakni cuan ala startup Aligner Gigi dan sudah terhubung melalui Line Zoom bersama Alan Pranata, founder and CEO Clark Smile Mbak Alan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam CreateUp Thank you for having Clark here, pleasure to meet you Mbak Alan ini sebelum kita gali lebih jauh terkait dengan Clark Smile begitu ya ini apa sih sebetulnya yang Anda baca dari Pasar Teeth Liner di Indonesia? Aduh Pasar Aligner gak habis-habis ini Pak kalau kita ngomongin Pasar Dental aku mau tanya dulu Pak Fajar dan mungkin rekan-rekan gitu ya aku yakin banget Pak Fajar pasti punya banyak dong rekan, teman, saudara yang akhirnya harus merapikan giginya pakai kawal gigi gitu ya misalnya in one day or age, anytime day nah bener tuh Pak, basically di Indonesia 4 dari 5 orang itu tuh memiliki masalah mental oklusi atau gigi yang gak rapi jadi kalau kita ngomongin tentang market aligner atau market merapikan gigi itu gede banget Pak di Indonesia karena memang yang butuh itu 4 dari 5 orang gitu dan dengan meningkatnya middle class income Pak di Indonesia it actually creates a new gap untuk wanita-wanita, anak-anak, orang dewasa yang memang ingin merapikan, mempercantik senyumnya dimulai dari gigi gitu Pak jadi ini cukup menarik atau memang sangat menarik marketnya sendiri Pak Ely? i believe so ya oke, lantas apa yang kemudian membedakan Clark Smile dengan penyedia titliner lainnya nih? di Indonesia lah terutama kita sebut saja mungkin aku pengen ngobrol dulu ya Pak i'm not sure kalau pemirsa itu sebenarnya tau aligner itu apa boleh, ya seperti apa sih sebetulnya titliner itu ya? bener, karena kalau kita ngomong tentang merapikan gigi orang itu kepikiran yang pertama dikawat gitu Pak Pak nah sekarang anak Indonesia nih udah bisa membuat solusi dimana kita bisa merapikan gigi pasien tanpa menggunakan kawat Pak, tapi pakai kayak plastik nah aligner ini adalah alat yang dibuat oleh dokter gitu kan custom Pak, semuanya menggunakan artificial intelligence menggunakan the best dentistry technology bener-bener dibikin buat Bapak untuk merapikan gigi step by step sama kayak kawat, tapi tanpa menggunakan kawat jadi estetikanya dapet banget nah, market ini menjadi menarik karena banyak orang-orang usia seperti kita nih Pak yang kerjaannya mungkin banyak tampil kan gak mungkin pakai kawat gigi banyak orang-orang juga yang mungkin mau pulang negeri gak bisa sering ketemu dokter gigi nah, orang-orang ini adalah target market kita dimana mereka bisa merapikan gigi menggunakan aligner atau tadi perapi gigi tanpa kawat tanpa harus menggunakan the traditional method of braces gitu Pak oke, jadi memang ini sebetulnya mempermudah bagaimana kemudian masyarakat ataupun tempat-tempat di luar sana yang ingin kemudian mengalain giginya begitu ya dengan teknologi yang tadi dihasilkan oleh anak bangsa nah, tapi sebetulnya seperti apa yang disediakan oleh Clark Smell sendiri? nah, paket kita tuh end-to-end dan lengkapnya Pak jadi bukan yang mau jualan nih Pak tapi kenapa sih? jadi mungkin kita cerita dulu kenapa sih Clark itu berdiri gitu kan nanti asalnya paketnya kita melihat Pak bahwa di Indonesia itu kan tadi disebut 4 dari 5 orang Indonesia itu giginya gak rapi jadi mau dirapikan giginya of course, untuk merapikan gigi terbaik itu dilakukan oleh spesialis orto dong Pak pakai kawat gigi betul nah, karena spesialis orto di Indonesia itu sekitar seribu orang doang kan gak mungkin bisa mencakup kebutuhan masyarakat yang sebegitu tinggi maka Clark memberikan program di mana treatment plan kita jadi pergerakan gigi Bapak secara komputeris itu dibuat oleh spesialis orto yang kita hire jadi semua dikerjakan oleh spesialis namun sebagai pasien itu Bapak akan di-take care bisa oleh spesialis bisa juga oleh dokter general biasa dokter gigi terdekat nanti dokter gigi partner Clark ini akan memberikan Bapak satu set kotak cakep kotaknya udah lengkap dengan liner biasanya sekitar 40 buah 40 plastik di depan atas bawah di mana Bapak bisa mengganti sendiri secara mandiri setiap minggu nah, prosesnya ini diawasin oleh dokter gigi tadi jadi nanti Bapak misalnya giginya perlu dikurangi sedikit Bapak giginya perlu mungkin ada tambahan ya Pak namanya attachment gitu seperti kayak lemah ditambah sedikit di gigi-gigi itu fully transparent itu semua paketnya dari kita Pak jadi bener-bener full akan mendapatkan treatment dari awal sampai akhir ditambah asesoris-asesoris lainnya yang lebih penuh jalan oke, jadi end to end ini disediakan oleh Clark untuk masyarakat yang memang membutuhkan tadi ya layanan ataupun jasa perataan ataupun online gigi lantas bagaimana kemudian sambutan market sejauh ini Mbak Allen dan adakah target-target terdekat yang ingin dicapai oleh Clark tapi nanti usai jeda kita sambung kembali pemerintah tetaplah bersama kami create up segera kembali terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan Alan Pranata founder and CEO Clark Smile Mbak Allen terkait dengan Clark Smile sebetulnya layanannya sudah tersebar dimana saja nih dan bagaimana kudian respon market sejauh ini aduh target market kita tuh kan SESA ya Pak dengan umur 18-45 so the most educated and market yang paling tough untuk di crack tapi puji Tuhan dalam 3 tahun Clark sudah berdiri sekarang kita sudah menjadi aligner pilihan masyarakat di Indonesia bayangin Pak dalam 3 tahun ini sudah ada 6.500 lebih pasien yang kita transformasikan senyumnya dan hebatnya mereka punya satisfaction rate exceeding 92% nah kenapa itu bisa terjadi karena kita tuh didukung Pak oleh partner kita yaitu dokter gigi ada 2.200 lebih partner dentis yang sekarang sudah bergabung dalam networknya Clark dan itu bisa didapatkan di 32 kota di Indonesia jadi umur kuli memang sudah bisa benar-benar menunjukkan bahwa kita dipilih oleh masyarakat Indonesia kalau mau menggunakan aligner di Indonesia gitu Pak oke jika memang mungkin saya dan teman-teman di sini nih Mbak Ellen ingin menggunakan produk atau pun solusi yang ditawarkan oleh Clark Smile ini seperti apa sih Mbak apakah kemudian kita harus janjikan terlebih dahulu atau langsung datang saja ke tempat-tempat Clark Smile sendiri ada 2 jalur nih Pak pertama bisa datang ke dokter gigi Bapak aja gitu kan biasanya mereka akan lihat ases gigi Bapak dan akan menawarkan salah satunya adalah aligner tapi at the same time kita juga punya Instagram kita punya aplikasi dan kita juga bisa dikontak melalui customer service dimana Bapak akan nanti mendapatkan kayak gini nih Pak zoom call sama dokter giginya Clara dimana Bapak nanti sudah akan menyelesaikan tahap pertama gitu kan seleksi kecocokan dan segala macem tapi Bapak akan di refer ke partner dokter gigi terdekat yang ada di sekitar daerah perumahan atau mungkin kantor Bapak gitu oke jadi akhirnya memang disesuaikan ya dengan lokasi tempat tinggal ataupun tempat kita karena kita sebagai perusahaan itu gak melewati dokter gigi Pak jadi semuanya harus dengan kualitas terbaik jadi apapun yang terjadi mau langsung dokter gigi atau melalui kita dulu ujung-ujungnya pasti dirawat oleh dokter gigi yang terpercaya oke intinya mempermudah ya oke sebagai sebuah bisnis nih Mbak Ellen gimana nih sejauh ini Clara Smile dari sisi profitabilitas apakah kemudian sudah membukukan profit jadi sebenarnya kita tuh kan startup ya Pak so we went through the same ups and downs as other startup Clara ini masih baik Pak we were a 3 years old company and to be very honest the first year kita fokus on R&D karena kan membuat produk seperti ini tidak mudah ya Pak ya Clara itu merangkak naik di tahun keduanya dan kita cukup bangga bahwa sejak pandil kita terakhir 3 Series A di Agustus 2022 kita membukukan kenaikan revenue 10 kali lipat so that shows bahwa perusahaan berkembang dengan however in terms of profitability itu adalah target kita di tahun 2025 nanti Pak oke jadi memang masih terus dikejar begitu ya tapi revenue tadi seperti yang sudah menunjukkan catatan positif dan ya kita harapkan di 2025 begitu ya sesuai targetnya tadi bisa diraih berarti kalau sisi pendanaannya sendiri Mbak Ellen kemarin sebagai sebuah startup apakah kemudian berhasil meraih pendanaan ataukah justru target kedepannya nih soal pendanaan seperti apa benar jadi kita close Pre Series A kita itu di tahun 2020 lead investornya adalah ACP East Ventures ada Ventura dan juga ada rekan-rekan lain yang sudah support kita dari awal saat ini kita belum akan melakukan pendanaan dulu Pak karena again we have prepared ourselves to achieve profitability gitu kan Pak jadi tujuannya lebih menggunakan apa yang sudah kita raise untuk grow our current business tapi kedepannya when we achieve that level of profitability I think we'll open ourselves up to next future growth yes siap baiklah itu dari kelasman kita mungkin terakhir singkat saja Mbak Ellen targetnya apalagi nih untuk kelasman ke depan aduh target kita tuh gak berhenti dari aligner aja jadi lo mungkin belum tahu bahwa klar itu sudah punya lebih dari 13 SKU Pak yang non aligner itu dimulai dari singkat gigi elektrik water flosser pasta gigi pemutih dan segala macam Pak nah R&D ini adalah impiannya klar di kemudian hari jadi kita bener-bener punya dokter gigi yang handal yang alu pasar kita membuat produk-produk yang akan elevate your daily small care routine gak cuma menggunakan singkat gigi atau pasta gigi aja tapi menggunakan seri kayak skincare nih Pak level by level untuk elevate smart care di Indonesia baik dan akan menjadi next stepnya oke itu dari target ke depannya dan kita harapkan tentunya kita dukung terus klar smile untuk kemudian bisa mencapai target-target tadi agar kemudian dampaknya lagi-lagi manfaat positifnya dirasakan masyarakat Indonesia Mbak Ellen sayang sekali waktu kita terbatas hari ini terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam create up sukses selalu untuk Anda dan juga klar smile thank you thank you Pak have a good day dan pembesar sebelum kita akhiri power breakfast di kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat posisi terkini dari indeks harga saham gabungan kita lihat dari indeks harga saham gabungan yang pada perdagangan awal hari ini dibuka menguat sampai dengan pukul 9.27 waktu Indonesia Barat ini terpantau masih menguat 0,03% meskipun agak tipis ya ke level 7.438 sejumlah sektor ini mencatatkan penguatan properti siklik non-siklik finance dan juga transportasi dan logistik sementara gainers ini ada wika yang masih melanjutkan penguatan PT PP Adi Cepin DOH Vector Nest Arco TOSK sementara dari sisi losers ini ada PT BA BP Harta Akra Film Golf Asus KLBF dan juga Metco Dan Pemirsa 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda dan tetap berbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference dan jangan lupa saksikan program Market Review yang tayang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan Pemirsa karena urusan masa depan harus sedepan aku investor saham saya Fajar Wayang sampai jumpa see you in the morning selamat menikmati selamat menikmati